Intro Pengukuhan wan pelepasan peserta didik sekolah dasar negeri Sungai Miai 10 Banjarmasin yang digelar di gedung Balai Rumsari, Taman Budaya, Kalimantan Selatan diwarnai hiburan yang dimainkan oleh peserta didik mulai dari memainkan angklung, tarian giring-giring, serta kabaret di hadapan perwakilan maupun kuitan siswa serta tamu undangan lainnya besokan Sabtu 3 Juni 2023 Pengukuhan wan pelepasan peserta didik sekolah dasar negeri Sungai Miai 10 Banjarmasin yang digelar di gedung Balai Rumsari, Taman Budaya, Kalimantan Selatan di Jalan Brikjan, Hasan Basri, Banjarmasin Utara diwarnai hiburan yang dimainkan oleh peserta didik besokan Sabtu 3 Juni 2023 Dalam gelaran pengukuhan ini, peserta didik menampilkan berbagai kebolehan mulai dari memainkan angklung, tarian giring-giring, serta kabaret di hadapan perwakilan maupun kuitan siswa serta tamu undangan lainnya Pestikai, 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 P Ketua DPD Partai Gerindera Kalimantan Selatan Mariana yang diwakilkan penyerahannya kepada Wakil Ketua OKK DPD Partai Gerindera Kalimantan Selatan Ilham Nur, wan pengurus DPC Partai Gerindera Banjarmasin Ahmadiyah Akbar. Mereka mendapatkan pula bantuan berupa taswan perlengkapan sekolah dari PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamat Cabang Banjarmasin. Pengukuhan peserta didik ini ditandai dengan pelepasan atribut sekolah secara simbolis oleh Kepala SDN Sungai Miyai 10 Banjarmasin, Safriyadi. Terima kasih telah menonton! Prosesi pun semakin hikmat ketika peserta didik diminta meminta maaf serta doa restu kepada kuitannya bila selawas ini ada memiliki kesalahan yang disengaja maupun kade disengaja dengan tanda memberikan bunga mawar. salah seorang perwakilan dari kuitan peserta didik, Nor Hidayah, mengucapkan terima kasihnya pada seberatan pengajar yang telah memberikan ilmu kepada anak-anak mereka selawas menempuh pendidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Makanya terima kasih telah menonton! dan terima kasih karunia dan rahmatnya kepada pihak yang segera tahan. Amin, amin. Kepala SDN Sungai MIAI 10 Banjarmasin, Safri Yadi, W.T. Kone Prima TV, Mamadahakan, pengukuhan non-pelepasan peserta didik ini menjadi momen mereka untuk menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Pesan kami dari pihak sekolah bahwa setelah ini diantarkan pada pendidikan selama tahun, maka harapan kami adalah para orang tua untuk melanjutkan pendidikannya, pendidikannya yang lebih tinggi dengan jenjang-jenjang yang diharapkan oleh sesuanya. Kemudian apa yang sudah kami berikan, pengetahuan dan pendidikan karakternya semoga bermanfaat bagi sesuatu kita dan bisa diamalkan bagi semuanya. Wakil Ketua OKK DPD Partai Gerindera Kalimantan Selatan Ilham Nor menyatakan seberataan pihak memiliki tanggung jawab dalam mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia. Partai Gerindera Kalimantan Selatan pun ujar Ilham Nor hadir di tengah-tengah warga untuk memajukan pendidikan di Banuah. Pendidikan itu adalah suatu modal dasar berbibangsa dan pendidikan itu berperan penting dalam mempunyai kesuatu bangsa. Anak-anak harus cerdas, harus kreatif, dan harus berhasil. Dan peran pendidikan sangat berhasil. Untuk itulah Partai Gerindera hadir di setiap pendidikan yang ada di Indonesia ini. Kita membantu semangat kita, walaupun kecil, namun ini mudah-mudahan bermakna bagi semua kita, bagi siswanya, bagi pendidikan. Ketua Panitia Pelaksana, Rini Ridawati, mengucapkan terima kasih atas dukungan seberataan pihak untuk mensukseskan penyelenggaraan pengukuhan wanpelepasan peserta didik ini hingga berjalan lancar, wan sukses. Kemudianlah acara berjalan lancar, kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran para orang tua yang sudah berpartikusipasi berhadir pada acara hari ini, mensukseskan acara hari ini, sehingga acara hari ini berjalan dengan lancar dan alhamdulillah sukses, barakallah. Pengukuhan wanpelepasan peserta didik sekolah dasar negeri Sungai Miai 10 Banjarmasin diwarnai pula dengan melemparkan toga ke udara.